Intro Mempunyai tubuh ideal, menjadi dambaan hampir semua orang. Tak sedikit yang rela menjalani diet, demi mendapatkan bentuk tubuh impian. Namun banyak yang justru menjalani diet ekstrim, atau tidak sesuai dengan anjuran kesehatan, sehingga berdampak buruk bagi tubuh. Tak jarang yang akhirnya jatuh sakit, bahkan meninggal dunia. Hal buruk itu pun pernah dialami oleh sederet artis berikut ini. Mereka menjalani diet yang berdampak pada penurunan daya tahan tubuh, hingga harus dirawat di rumah sakit. Tak jarang juga mereka yang melakukan, tetapi gagal. Kegagalan tersebut membawakan efek seperti penyakit dan berujung kepada kematian. Siapa saja artis yang jatuh sakit akibat diet dan meninggal dunia. Berikut ulasannya yang berhasil Onet rangkum. Di urutan pertama ada pedangdut Jumita Bahar. Jumita Bahar pernah melakukan diet ekstrim yang hampir membahayakan nyawanya. Ia diketahui tidak mengonsumsi nasi dalam dua tahun, hingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan putri Anissa Bahar ini sempat mengalami koma selama 15 hari, setelah mendapatkan perawatan medis. Rupanya Jumita Bahar mengalami gangguan pencernaan yang cukup parah karena diet yang dilakukannya. Di urutan kedua ada Mike Idle. Mike adalah seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol. Mike meninggal di usia 32 tahun, karena terkena penyakit jantung yang dideritanya. Selain itu Mike mempunyai tubuh besar, dan Mike berusaha menurunkan berat badannya, namun hasilnya berujung pada kematian. Di urutan ketiga ada penyanyi Rosa. Rosa pernah dilarikan ke rumah sakit karena diet ekstrim yang dijalaninya. Saat melakukan diet, kesehatannya menurun drastis dan membuat kekuatan tubuhnya melemah. Namun usai mendapatkan perawatan medis, kesehatan Rosa mulai membaik. Di urutan keempat ada aktor Cecep Reza. Cecep Reza adalah seorang pesinetron yang dikabarkan meninggal dunia karena mempunyai riwayat penyakit jantung. Samping itu, Cecep Reza tengah menjalani diet, karena menurutnya berat badannya sudah obesitas dan ingin memulai hidup sehat. Tetapi siapa sangka kalau Tuhan berkehendak lain, Cecep Reza telah meninggal di usianya yang masih muda. Yang kelima ada El Lumi. Putra kedua dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani ini sempat mengejutkan publik dengan kabar ini. El Lumi harus dilarikan ke rumah sakit karena kesehatannya menurun akibat diet ketat yang dijalaninya. El harus dirawat di rumah sakit karena asam lambungnya kambu usai menjalani diet selama dua minggu. Di urutan keenam ada Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole pernah menjalani diet ekstrim, demi sebuah peran dalam film. Dan ia berhasil menurunkan berat badannya secara drastis. Jeffrey Nicole mengungkapkan bahwa ia hanya minum dan tidak makan selama lima hari untuk membuat tubuhnya menjadi sangat kurus. Di urutan ketujuh ada Budi Klanting. Ia adalah musisi yang menjuarai ajang pencarian bakat, yaitu Indonesia Mencari Bakat. Budi Klanting dikabarkan meninggal dunia pada September tahun 2015 lalu, karena mengalami komplikasi akibat mengonsumsi obat diet. Budi Klanting memang mengalami penurunan berat badan yang signifikan, dari 105 kg turun menjadi 75 kg saat meninggal. Di urutan terakhir ada Biyo Wan. Biyo Wan termasuk aktor yang selalu tampil maksimal dalam setiap film yang dibintanginya. Ya, bahkan ia rela hanya minum air dan tidak makan selama tiga hari untuk menurunkan berat badannya. Hasilnya Biyo Wan berhasil kehilangan berat badannya sebanyak 8 kg. Nah, sobat onet, itulah deretan artis Indonesia yang pernah melakukan diet ekstrim, berujung sakit hingga meninggal dunia. Dari kisah mereka, semoga kita dapat memetik pelajaran, kalau mau diet ekstrim, lebih baik didampingi oleh ahlinya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa kembali lagi untuk informasi menarik lainnya. Wassalam.